Tidak hanya itu pemirsa, kemeriahan perayaan Idul Fitri juga terlihat di Kuala Tungkal. Pasalnya ratusan warga padati seluruh ruas jalan kota Kuala Tungkal untuk menyaksikan pawai takbiran. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui Youtube Resmi Cek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Cek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri. Sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. Suasana malam takbiran di kota Kuala Tungkal terpantau padat merayak. Hal ini terlihat di sepanjang jalan dalam kota Kuala Tungkal. Kemacetan ini terjadi tidak lain tidak bukan dikarenakan antusias masyarakat cukup tinggi untuk menonton festival takbiran. Sebab festival takbir hanya dapat dijumpai ketika malam takbiran saja. Bahkan terlihat kemacetan cukup panjang terjadi di jalan Patunas, Simpang 4, kota Kuala Tungkal. Sehingga terlihat suasana padat merayak sejumlah kendaraan roda dua melintasi jalan tersebut. Meski terlihat macet, namun para petugas dari kepolisian dan dinas perhubungan tetap mengatur jalan. Sehingga meski jalan macet namun tetap jalan. Tidak terjadi penumpukan kendaraan. Salah satu warga, Anas, mengatakan ia sangat bersyukur festival arakan sahur dan festival takbiran pada tahun ini kembali dikelar. Sebab kegiatan tersebut memang sangat dinanti dan ditunggu masyarakat. Ini dikarenakan telah dua tahun belakangan, pemerintah kabupaten tidak mengkelar festival arakan sahur dan festival takbiran. Sementara salah satu peserta festival takbir, Ape, mengatakan di tahun ini ia sangat bersyukur festival takbir cukup meriah. Takayal semangat membara para peserta takbir pada tahun ini. Harapan besar ke depan festival takbir lebih meriah kembali dari tahun ini. Surya Kurniawan, JETV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!